Hai assalamualaikum teman-teman semua pada video sebelumnya saya telah mempraktekkan membuat POC dengan pengurai M4 seperti ini kemudian P4 dilarutkan dengan air dan diisi dengan bahan-bahan organik bisa rumput terus sampah limbah dapur buah dan lain-lain Hai ini pengorainya pakai M4 dan molase atau gula dicampur air dan ini adalah hasil setelah di fermentasi selama satu bulan kemudian kali ini saya akan belajar membuat POC dengan bantuan lalat maggot BSF kalau eh dekomposernya empat kita cukup dengan satu ember tapi kalau dengan sistem bantuan dari maggot dan menghasilkan air lindi kita membutuhkan dua ember yang nanti akan kita susun kemudian untuk membuat eh pak penampungan ini akan coba saya jelaskan satu persatu ini prakteknya udah tadi udah jadi jadi saya cuma akan menjelaskan alat-alat dan teknik pembuatannya bahannya digunakan yang pertama ember ember ada dua nah kalau bisa yang sejenis jadi nanti pas ditumpuk posisinya sama jadi enggak enggak gede di atas bisa pas pun yang kedua nah ini kran buat dispenser Hai jadi bahannya cuma ember dua ama kran dispenser kemudian alat-alatnya yang pertama halso ya atau pelobang seperti ini ini ambil yang terkecil tadi dipakai ini fungsinya untuk melobangi untuk naruh ininya kran nya nanti fungsinya ini untuk mengeluarkan air lindi kemudian di lubangin nah seperti itu tembus ke dalam kemudian tinggal dipasang kran nya kemudian yang kedua gergaji gergaji besi atau gergaji apa aja ini fungsinya untuk melobangi yang tadinya tutup dan ini kita lubangin kita ambil tengahnya nanti taruh sini untuk menyusun ember ini disusun ke sini nah disusun ke sini jadi nanti tumpuk dua kemudian yang ketiga bur bur kecil ya kira-kira bur 5 mili ini fungsinya untuk melobangi itu dilobangi karena ini yang atas ini buat tempat buat tempat ini bahan-bahan organik nanti airnya langsung ngalir ke bawah situ dan ditampung di sini kemudian bur besar ini digunakan untuk membuat lubang di samping ini ada lubang-lubang fungsinya untuk lewat eh lalat maggot BSF nya jadi dikasih lubang-lubang kemudian mesin bur yaitu buat digunakan untuk mengebur langkah pertama tadi seperti dijelaskan yaitu memasang kran memasangkan buat nanti mengambil air kelininya jadi di bor disesuaikan dengan pakai also disesuaikan dengan besarnya diameter kran nya Hai ini ukuran Hai berapa ini pengetahuan tadi cuma siapaskan aja sama krannya Hai kemudian di bor Hai dan hasilnya seperti ini ini bisa rapat karena eh di luar di dalam itu ada silnya ada karetnya Hai nah kemudian ditaruh di eh di tempat yang tinggi karena nanti kan buat ngambil airnya nah disini papanya ini ngambil airnya disini nah jadi di kira-kira bisa ngambil airnya jadi posisinya harus minimal satu toples atau satu botol gantengnya bisa bebas apa aja nah seperti ini penampakannya kemudian langkah selanjutnya adalah ini tadi ini tutup-tutup yang ini tadinya tutup yang ini yang masih diputuh ini kemudian dilombangin tujuannya kalau ditumpuk biar nggak langsung babas kebawah jadi untuk menahan nah ini kalau nggak dikasih itu langsung babas kebawah jadi tutupnya ini tadi di gergaji caranya dibur dulu ya beberapa titik sampai sampai gergaji masuk kemudian di gergaji sampai tembus bolong seperti ini kemudian tinggal ditaruh disini nah setelah itu proses selanjutnya adalah ini dibur burnya saya pakai lima mili lebih kecil juga nggak apa-apa yang penting eh serapet mungkin ya jadi nanti airnya bisa bisa maksimal jatuh ke sini kemudian kalau sudah nanti ditumpuk seperti ini nah jadi ketahan tahan yang enggak langsung babas kebawah kemudian selanjutnya tadi seperti yang saya jelaskan ini adalah untuk lewat lalatnya lalat maggotnya nah ini kelihatannya lubang-lubangin kan nanti atasnya ini akan ditutup seperti ini nah ini penampakannya jadi ini yang dipakai yang dua ya yang bawah itu hanya buat atakan ya kebetulan juga sama pakai ember juga pakai meja juga nggak papa nggak nggak masalah apa aja yang yang penting eh tinggi karena nanti contohnya begini nah buat ngambil ini kalau terlalu mentok kan ininya susah jadi disesuaikan dengan wadah yang akan kita pakai banyak wadahnya nanti botol aqua ya berarti setinggi botol aqua kemudian cara penggunaannya ini nanti tinggal kita masukin bahan-bahan organik apa aja bisa rumput bisa buah-buahan bisa limbah dapur bisa kulit buah dan lain-lain dan seperti eh yang teman-teman sarankan dikasih eh buah-buahnya asem tujuannya untuk memancing agar lalat maggot BSF bisa datang sendiri kemudian nanti eh mengurai sampah organik ada di dalam ini kemudian eh nanti akan membusuk dan menghasilkan air kemudian airnya jatuh dari sini ditampung di nah di ember yang bawah nah setelah itu nanti kita tunggu kalau sampai airnya udah penuh lebih bagus lagi kalau udah sebulan atau dua bulan kita panen lindinya nanti dari keran ini kita bisa panen air lindinya dan airline lindi tersebut tidak bisa langsung dipergunakan tapi setelah dipanen itu nanti harus dijemur kira-kira satu bulan yang pertama untuk menghilangkan bau yang ketika yang kedua untuk proses eh fotosintesis atau mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di lindi tersebut Hai demikian teman-teman hasil belajar saya hari ini dan saya share ke teman-teman semua mudah-mudahan ada manfaatnya dan teman-teman juga bisa ikut mempraktekkan jadi cara membuat POC itu ada dua bukan ada dua ya minimal ada dua yang udah saya praktekkan yang pertama yaitu langsung satu ember pengurainya dengan E4 kalau yang ini dua ember pengurainya menggunakan lalat magut BSF demikian mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh